Evaluasi terhadap status internasional bandara HAS Hananjudin Blitung menjadi domestik dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Ada sejumlah poin yang menjadi indikator penilaian pada tahapan evaluasi terhadap status internasional bandara. Misalnya kontribusi terhadap rute internasional, pada tahun 2019 lalu pernah ada penerbangan internasional menuju Singapura dan Kuala Lumpur dan mencatat sebanyak 16.000 kunjungan wisatawan mancanegara ke Blitung dan memberikan kontribusi tinggi ke rute internasional. Namun hal itu tidak berlangsung lama dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 dilakukan pembatasan penerbangan baik domestik maupun internasional, sehingga ikut mempengaruhi aktivitas penerbangan internasional menuju Blitung. Wakil Bupati berharap status internasional bandara Blitung kembali dipertimbangkan. Menurutnya saat ini bandara internasional Blitung tidak bisa memberikan kontribusi yang tinggi. Lantaran sejak dua tahun terakhir penerbangan internasional menuju Blitung tidak dibuka. Padahal sebagai 10 bali baru dan memiliki kawasan khusus ekonomi, UNESCO Global Geopark serta seringnya penyelenggaraan kegiatan internasional, dirinya berharap bandara HAS Hananjudin kembali diberikan kesempatan untuk membuka penerbangan internasional. Jadi kalau sekarang dianggap kontribusinya rendah tentunya karena bandaranya tidak dibuka. Jadi kalau entry pointnya dibuka tentunya pertumbuhan ini akan meningkat lebih tajam lagi. Kalau kesempatan terus diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemenhub pada kita, kita akan buktikan bahwa kontribusi kita signifikan. Dan perlu diingat bahwa Blitung tidak bisa disamakan dengan bandara internasional lainnya. Blitung ini memiliki khususan yang diberikan atensi oleh Presiden Joko Widodo. Isyak menambahkan pemerintah daerah termasuk penjabat Gubernur Bangka Blitung dan Menteri Pariwisata, telah berupaya agar Presiden tetap mempertahankan status internasional Bandara HAS Hananjudin Blitung. Dari Kabupaten Blitung, Juprianto, KPRI Bangka Blitung melaporkan.